Intro Halo semuanya kembali lagi tim Mentruff disini Pada kesempatan kali ini gue pengen kasih kalian tips basic Lagi yang menurut gue kayaknya basic pertama kurang cukup ya Kayak cuma 4 doang Nah jadi di video ini berisikan 4 tips basic yang kalian perlu ketahui Kalau kalian main PUBG Yang pertama itu gimana caranya sih Buat tau musuhnya itu dari mana gitu Kalau emang awal-awal baru main ya Kan kita suka bingung ya Gue ditembakin nih Tapi gue bingung gitu Gue ditembakin dari mana gitu Nah itu kalian bisa kalian ketahui Kedengeran dari suara tembakannya sih Kalau misalnya emang tembakannya dari kanan Berarti musuhnya dari kanan Kalau emang yang nembak kalian itu di depan Ya kalian pasti bisa liat lah ya Dan juga seterusnya Kayak bisa nembak dari kiri atau mungkin nembak dari belakang Dan juga pastiin kalau kalian itu Pake headset yang Ada surround ya Jadi kalau emang musuhnya itu ada di kiri Itu kalian juga bisa tau Tapi kalau misalnya emang kalian mainnya pake speaker Usahakan jangan sih Karena kecuali kalian taro speaker itu di kiri amerikanan Kalian biasanya bakalan susah banget Ngebedain musuhnya ada di mana gitu Soalnya kiri makanan kalau di speaker itu agak susah Buat di tauin ya sih Dan yang kedua Eye scanning Buat kalian yang susah banget Cari tau musuhnya itu ada di mana sih Itu kalian harus pelajari namanya eye scanning gitu Mungkin kalau misalnya emang Tempatnya itu banyak pohon-pohon ya Kalian harus scan setiap pohon-pohon Atau mungkin kalau misalnya emang ada batu Kalian juga harus ngecek gitu Biasanya itu karakter-karakter di PUBG itu Lumayan gampang buat dibedainnya sih Karena Biasanya itu mungkin dia pake helm level 2 Yang warna putih Atau mungkin dia helm level 1 warnanya hijau Atau mungkin warnanya abu-abu Atau helm level 3 warnanya hitam Jadi biasanya itu karakter-karakter di PUBG itu Warnanya lebih kontras daripada objek-objek sekitarnya Kalau misalnya sekitarnya Misalkan batu Mungkin dia pake helm level 2 Mungkin emang susah gitu loh Main susah Tapi kalau misalnya emang dia di batu dan dia di helm level 3 Kalian pasti bisa keliatan dong Warna hitam di sebelah batu Dan juga ketika kalian eye scanning itu Kalian pastiin Musuh Kalian Gimana ya Kira-kira kalian tau lah musuhnya ada dimana Kalau misalnya emang kalian gak ada info sama sekali Kalian terpaksa harus eye scanning 360 derajat Kalian harus ngecek di depan kalian Di kiri kalian Di kanan kalian Dan bahkan di belakang kalian Dan itu menurutku memerlukan Effort yang lumayan Dan juga waktu yang lumayan banyak gitu Buat kalian supaya detail Dan seringkali kita bakalan Keskip sih detail titiknya Oh ada musuh gue gak keliatan Itu karena kalian terlalu banyak Detail-detail Dan juga fokus yang kalian mau Kalian eye scanning gitu Dan yang ketiga itu Buat kalian yang main PUBG dan kalian bingung Itu musuhnya ada Kayak Gue harus nge-loot dimana sih Sebenernya Kayak Gue drop di tempat Misalkan di tengah Tapi kok Kayak lootnya gak seberapa Dan ketika gue ketemu musuh Musuhnya udah punya Element level 2 Ada base level 2 Tapi gue gak punya apa-apa sama sekali gitu Dan Gue bakal bahas kali itu Di map Dan gue sering banget Ada pertanyaan di live stream gue Dimana sih Kok cara Nge-loot Yang Lootnya juga lumayan Tapi juga Musuhnya juga dikit Jadi gue bisa survive Jadi bisa dapet chicken Dan kalo emang kalian Sering nyadar juga Gue sering banget Sama tio itu Gue drop di Severny Atau mungkin di Primors Atau mungkin di Lipovka Dan gue bakal kasih liat ke kalian Disini ada mapnya Dan itu semua juga Bukannya tanpa alesan gitu Kayak Gue pilih tempat-tempat yang Jarang ada orangnya Tapi lootnya juga lumayan gitu Kayak disini Ada keterangannya Kalo emang kalian nyadar disini Di George Paul Itu di Di containernya Sama di Apartemen-apartemennya Menipu rumahnya itu Itu masukkannya Dalam kategori High loot High risk, high reward Jadi maksudnya apa Lootnya itu emang Bagus-bagus Tapi juga Banyak orang yang gitu Biasanya kesitu Dan disini ada juga Tempat pochinki Atau mungkin di school Di apartment Atau mungkin di asnaya Shelter Prison Delta Power Duteri B Sama Novo Nah tempat-tempat yang aman Itu biasanya kayak Ke Veripier Ke Primors Atau mungkin Gatka Tapi gue gak suka Gatka sih Karena Gatka tuh kemana-mana jauh Kecuali kalian punya mobil ya Dan juga ada mungkin George Paul Atas Di apartmentnya Itu juga lumayan Tapi juga lumayan Yang capek juga Mungkin capek juga Melootnya Atau mungkin di Zarki Dan juga ada di Severny Di Shooting Range Stalberg Karmeski Mansion Lipovka Dan Wilta Dan menurutku Sini Wilta Sebenernya Kategori yang Biasanya tempat yang Rame juga sih Kayak high risk, high reward Gitu Dan disini juga ada Map Kira-kira kendaraan tuh Dimana Ada kapal apa enggak Ada mobil apa enggak Dan kalau emang kalian Sebelum main Atau mungkin Kayak SFHD Kalian Coba-coba baca kayak gini Coba baca mapnya Mungkin kalian bakalan Lebih Kayak Afal Kayak Kalian gak usah perlu Capek-capek Nyari kapal tuh Di Zarki ada apa enggak Gitu Karena adanya cuman ada Di lokasi atas Dan di lokasi bawahnya Itu di bagian bawahnya Itu gak ada Dan mungkin kalian cari Kapal di Mungkin di hospital Gitu Gimana sih kapalnya gitu Kalian cuman tinggal buka Map ini Nanti juga Bakalan kita tampilin Jadi kalian setiap kali Kalian Butuh mapnya dimana Kalian cuman tinggal buka video ini Kalian bisa langsung buka Mapnya itu ada dimana Dan kalau emang kalian Cari-cari kendaraan Itu biasa ada dimana Kalian juga Bisa langsung cek di mapnya aja Karena biasanya Kendaraan itu Paling gampang Ditemuin itu Di jalan raya Pastilah ya Atau mungkin Di jalan-jalan kecil Seperti ini Itu juga ada Kalian ikutin mouse gue Itu juga beberapa Beberapa kali Juga gue temuin Di jalan-jalan kecil Seperti ini juga ada Tapi mostly Most of the time Mereka spawnnya itu Ada di jalan raya Itu satu-satunya Cara yang paling gampang Buat Dapetin Mobil Dapetin kendaraan Dan tips terakhir itu Bisa dipakai di TPP Bisa juga dipakai di FPP Kalau buat kalian yang main TPP Kayak clearing angles itu Ada caranya supaya kalian mainin angles seperti ini Ini cuma bisa dilakuin di TPP Kenapa? Karena kalian di dalam ruangan Tapi kalian bisa ngintip ke bawah Dan kalian usahain Kalau emang kalian mau Misalkan ya Itu kalian ngecek dulu Atau mungkin kalian dari luar Kalian ngintip dulu ke dalam ada orang apa enggak Oke Kalian kiterin dulu rumahnya ada orang apa enggak Ini yang main clearing angles Setiap sisi di PUBG itu Biasanya ada orang-orang yang suka nge-dock Dan kalian harus benar-benar waspada Bahkan di tikungan kecil kayak gini Oke Atau mungkin di dalam rumah Oke Dan ini tuh berguna buat kalian yang main TPP Tapi kalau kalian main FPP Cara-cara kayak gitu Itu gak bisa dilakuin Seperti ini contohnya Itu gak bisa dilakuin Oke Kita ganti jadi FPP mode Ini mode yang biasa gue main juga Dan menurut gue gue lebih suka mode ini Kenapa? Karena lebih fair Kalian gak bisa ngecek Kalian harus ngecek pake badan kalian sendiri Seperti ini Oke Dan ini yang membuat Main di FPP itu menurut gue lebih susah Karena kalian harus Kalau emang kalian mau ngecek di dalam rumah ada orang apa enggak Kalian harus kayak gini Lompat-lompat Ngecek di dalam rumah ada apa enggak Sebelum masuk Dan juga ketika kalian nge-rush Di dalam mode MVP Kalian harus masuk pelan-pelan Harus ngitip Oke Gak ada orang Set Gak ada orang juga Langsung kalian banting masuk ke kiri Gak ada orang Kalian banting masuk ke kanan lagi Gak ada orang Oke Gimana cara cepetnya sih Oke Kalau diperlambat jadi seperti ini Oke Kalau diperlambat jadi seperti ini Dan nanti Mungkin di video berikutnya Gue bakalan bahas Gimana caranya Untuk mendapatkan sensitivity Yang pas di tangan Dan juga Gak terlalu lambat gitu Jadi kalian tetap bisa akurat juga Buat nembak Kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian Gue minta tolong kalian untuk like Share Subscribe Dan juga jangan lupa follow Twitch Atruf PUBG Itu aja dari gue Thank you semuanya Udah menonton video ini Atruf signing out Bye Bye